Indah banget sih. Mereka kelihatan bahagia. Inilah yang aku inginkan. Aku udah janji gak bakal nangis. Hei sayang, aku beliin hadiah untukmu loh. Buang tas ini jauh-jauh. Oh, aku paham. Pasti ada yang bisa kulakukan. Aku kan kaya. Wow, penontonnya banyak. Oke, waktunya aku tampil. Aku udah gak suka sama dia. Pasti jelek deh. Lampunya terlalu silau. Aku mulai. Satu, dua, satu, dua, tiga. Bukan, aku pengen kapal pesiar warna emas dan pesawat warna merah. Semoga gak ada yang nyadar. Kering aku, suaranya gak enak banget. Nanti kau telepon lagi ya. Dia sempurna. Mungkin aku harus beneran belajar main drum. Jangan lempar yang keras-keras. Sakit tau. Kawan, aku harus nilamatin dia. Stop. Kalian gak lihat anak malam ini udah cukup menderita. Aku kesepian. Semua bernian di dunia gak bisa bikin aku senang. Ayo masuk. Gak apa-apa. Jangan takut. Jadi, ini rumah kita. Sayang, lihat. Aku bawa seseorang untukmu. Dia luar biasa. Oh, bisa tolong ambilin. Nah, ini baru cocok. Emas adalah warna yang indah. Aura kayamu akan terlihat. Wow, aku jadi kayak putri. Kamu cantik sekali. Keluarga kita lengkap. Hah, ada orang ya? Mungkin pikiranku aja. Enggak. Jelas ada seseorang di sana. Pasang sinter kelas? Mungkin gak sih? Enggak. Aku harus berani. Jangan berisik. Melangkah kayak ninja. Do, do, do. De, de, de. Siapa tuh? Kenapa suaranya jelek banget? Aku harus bikin rencana. Berpikir. Serang dengan cepat dan gesit. Jangan kasih ampun. Aku udah berlatih untuk ini. La, la, la. La, la, la. Jep. Ah, jangan sakiti aku. Malam ini indah. Setuju. Ya ampun. Pak, ma. Ada kakek-kakek aneh yang masuk ke rumah kita. Tapi udah kutangkep. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Gak apa-apa. Aku kan jagoan. Tolong. Aku mau pingsan. Sayang, maaf gak ketangkep. Hmm, selanjutnya yang mana? Hah, aku menang lagi. Hai, sayang. Apa kabar? Hai, Pak. Baik-baik aja. Anak pintar. Pulpen dan kertas itu barang terlarang. Ini untukmu. Oh, kecamata VR lagi. Makasih, Pak. Oh, lihat dia. Dia tumbuh begitu cepat. Mari kita lihat kabar sahamku hari ini. Wow. Rasa ini. Dan lagi. Hah, emang enak. Dia bersenang-senang. Eh, awas. Hampir aja. Jangan lari. Kembali ke sini. Hah? Jangan. Stop. Jangan diberantakin. Ini lukisan mahakarya. Ini dari abad ke-17. Tolong berhenti. Untung aja. Seru banget. Beneran kayak asli. Aku gak bakal melepasmu. Apa yang terjadi di sini? Kayaknya aku keasihkan. Yang penting kamu bahagia. Indahnya musik klasik. Sangat menenangkan. Nadanya menyentuh jiwaku. Waktunya pertunjukan solo. Oh, mantap. Gak perlu tepuk tangan. Oke kalau gitu. Aku merasa tenang sekali. Suara bisik apa nih? Rock and roll. Ayo main bareng, Pak. Tapi itu bukan lagu Mozart. Pak, kok diem aja? Oke, kayaknya boleh juga. Aku suka lagu ini. Ya, apa kalian siap? Aku pengen jadi bintang, Rock. Oh, papa gak papa. Ayo, Pak. Seru. Seru. Wuh. Papamu keren, kan? Keren banget. Pilih apapun yang kamu mau. Aku gak sabar. Lihat betapa bahagianya dia. Oh, aku pengen ini. Kalau memang mau, boleh aja. Dan ini. Ada yang lebih baik sih. Tapi oke, kita beli. Tolong bungkus ya. Dan ini. Jangan lupa emasnya. Kayaknya udah semua, Pak. Boleh beli unicorn juga? Tapi itu murah. Tapi untukmu, apa aja boleh. Hore. Sedikit percikan warna di sini. Oh ya, ini karya terbaikku. Wow, lukisanmu indah. Silahkan ambil. Ini terasa begitu hidup. Hmm, hampir selesai. Permisi. Gak lihat aku lagi melukis? Gadis kecilku suka sama lukisanmu. Aku mau mempekerjakanmu. Aku bisa bayar gaji tinggi. Terus sim. Kamu jago banget. Aku suka nadanya. Ahem, musisi pinggir jalanan. Aku harus tampil di mana? Oh, wow. Kejutan kecil untuk anak kesayanganku. Beneran? Selamat datang. Aku akan melukis untukmu setiap hari. Dan aku akan bermain seruling kapanpun kamu mau. Ini luar biasa. Aku bayar kalian bukan cuma buat diam. Hibur dong anakku. Mari kita mulai. Hmm, makan apa ya? Hmm, bau banget. Siapa yang mau makan ini? Harus dibuang. Harus masuk ke tempat sampah. Iyuh, aku mau muntah. Bersih-bersih. Bersih-bersih. Jangan. Stop. Kamu hampir aja membuang makanan berharga. Ini makanan nikmat tau. Keju biru terbaik di dunia. Begitu lembut, tapi dengan aftertaste yang kuat. Rasanya nikmat sekali. Seleramu aneh. Tapi yaudah, lihat apa yang aku buat. Mewah, kan? Coba deh. Tapi ini... Pak, kejunya. Hampir saja terjadi bencana. Aku paham apa yang terjadi. Cuma sedikit kesalahpahaman. Aku nggak ngerti maksudnya sih. Tapi yang penting semua ketawa. Maksudku, anak-anakku punya unicorn beneran di pesta ulang tahunku. Selamat ulang tahun. Oh, oke. Indahnya. Senang kalian datang. Temen-temenku mana? Hai, nanan-nana. Aku suka berlianmu. Jadi, buah zaitun ini dari Italia dan dagingnya dari Spanyol. Kirain pesanya bakal seru. Untukku? Nak, ada apa? Sayang, lakukan sesuatu dong. Hai, Pak. Papa datang. Papa punya ide. Selamat makan. Dadah. Ini baru bikin ngiler. Ini yang aku pengen buat ulang tahunku. Rasanya luar biasa. Makasih banyak. Foto keluarga pertama kita. Tolong senyum yang lebar tapi natural ya. Bagus. Gimana kalau gini? Kalau pose ini? Pak, ma, aku punya ide. Kamu ngapain? Oke, aku suka idemu. Tunggu sebentar. Lebih seru begini kan? Aku setuju. Sempurna. Kalian luar biasa di kamera. Senyum. Hidup sebagai miliarder pasti enak kan? Tapi keluarga bukan soal saldo di bank kita, melainkan rasa sayang yang kita rasakan di hati. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk video yang lebih seru lainnya. Terima kasih telah menonton.